Pak Agus, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Oke, Pak Agus, ini mengenai memang matinya penyujuk udara di dalam pesawat lain air yang memang menyebabkan kepanikan dan kemudian penumpang memutuskan untuk membuka paksa pintu darurat. Tapi kita lihat dari segi maskapanya sendiri, ini seharusnya seperti apa ketika kondisinya kayak gini? Ini ada tiga hal yang harus kita jelaskan supaya tidak salah seperti yang berada di media sosial. Oke, pertama kita lihat airline-nya. Airline-nya pesawat itu pesawat RTB written to base waktu malamnya memang dia rusak, sehingga dibetulkan alatnya, otomatik power auxiliary power unitnya, yaitu alat untuk men-stator mesin dan sebagainya. Nah, bukan pesawat itu AC-nya mati. Pesawat itu pada saat diperbaiki APU-nya itu tidak menggunakan AC portable yang memang disewa dari ground handling. Agak mahal, 1-2 juta harga pasiennya saya kurang jelas. Untuk penghematan mungkin dari Lion. Jadi ada dugaan penghematan kemudian ketika tidak menyewa AC generator itu? Ya, karena dia tidak sewa alat itu, itu prosedur. Itu harusnya dalam SOP sudah sedih? Sudah ada, setelah pesannya ada. Supaya tadi, supaya suhu di dalam pesawat itu suhunya suhu kamar normal. Tidak mendidih seperti yang terjadi di JTN? Ya, sekarang mendidih juga berapa itu ada di COVID suhunya berapa. Nah, sekarang adalah bahwa pada saat itu AC tidak mati, AC sudah hidup. Tapi karena panas, pesawat itu dijemur dari jam 7, katakan dari jam 6 lah, sampai jam 10 siang itu panas sekali di dalam. Oke, sehingga harusnya begitu. Kenapa pilot suruh masuk? Karena pasti itu sudah delay lama. Masuk saja lah, masuk, boarding. Begitu boarding, kan panas itu ribut. Nah, seharusnya sebelum block off. Block off itu ketika pesawat didorong ke belakang. Nah, itu harusnya karena ribut, pilot keluar. Ada apa? Artinya kru kabin ini harusnya lebih berkomunikasi dengan penumpang ketika menjelaskan kondisinya seperti apa? Ya, iya. Nah, itu kan yang harus kita, kenapa pilot tidak keluar untuk tanya ada apa kok ribut? Karena ada indikator suh sebutnya di koribut seperti itu. Ya, ada. Semua suh ada. Makanya saya tidak tahu apa, dibilang mendidih itu berapa. Ya kan, kalau suh saat itu di luar 33 rajat, mungkin di dalam sekitar 50, 60, kita tidak tahu. Nah, itu ini saya asumsikan seperti itu. Jadi, harusnya pilot keluar ini tidak. Sehingga pilot bilang lock the door, terus dia push back. Didorong ke belakang, nah pilot lalu penumpang membuka. Ya kan? Nah, begitu push back itu sudah masuk hitungan penerbangan di Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Hukumannya berat itu membuka pesawat. Pak Gu, sebelum kita dari segi penumpangnya sendiri, kita lihat bagaimana kemudian pernyataan dari Kemenhub yang menyatakan tidak ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pihak Lain Air karena memang tidak ada pelanggaran yang dilakukan seperti itu. Menurut Anda sendiri bagaimana? Ya, memang sanksi yang tertulis bahwa itu kepanasan itu tidak ada. Eh sih, tetapi harus ditegur sangat keras. Oke, karena dia tidak mengikuti proper proses, proses apa namanya, boarding, proses mengkondisikan pesawat, dibetulkan, lalu diservis, lalu boarding penumpang. Itu kan, itu ada prosedurnya. Ya kan? Memang itu harus ditegur keras. Nanti ada Pak Joko yang bisa menjelaskan. Tapi artinya itu kesalahan dari Lain Air itu, demi penghematan mungkin, saya tidak tahu, dia tidak sewa itu sehingga suhu di dalam panas. Itu saja. Tapi yang pasti ketika seharusnya sedang dilakukan perbaikan pada APU-nya itu atau auxiliary power unit, seharusnya SOP-nya mas kapal kemudian menyewa AC generator. Ya. Kemudian biaya sewanya sekitar 1 hingga 2 juta per jam. Per jam, ya. Supaya untuk menjaga suhu itu begitu selesai nanti, karena engine-nya tidak hidup kan harusnya dibetulkan. Dan sehingga pada begitu selesai reparasi, penumpang masuk suhunya nyaman gitu. Agar insiden seperti ini tidak terjadi. Tidak terjadi, betul sekali. Dari segi penumpangnya seperti apa Pak Agus ketika kemudian dalam mengenai ketiadaan sanksi sendiri, ini sebetulnya mengenai pendingin ruangan yang tidak hidup atau seperti itu bukan insiden pertama? Hidup, jadi pendingin ruangnya sekali lagi pendingin ruangnya hidup, karena engine hidup, cuman belum dingin. Belum dingin, tapi ini insiden mengenai tidak berhubungnya pendingin ruangannya juga pernah terjadi di Lion Air pada tanggal 27 November 2011. Penerbangan JT 028, rute penerbangannya Jakarta dan Pasar seperti itu. Ini kan artinya bagaimana kemudian ketika tidak ada sanksi, artinya tidak ada efek jarah bagi mas kapanya sendiri. Bagaimana kemudian mas kapanya sendiri itu mengambil pelajaran agar tidak terjadi peristiwa seperti ini? Kan ada tugasnya masing-masing. Pemerintah itu bertugas mengawasikan kondisi pesawat itu. Kan ada uji light terbang, COE-nya dan sebagainya, dan lalu kelas servisnya, CDEA, itu ada semua. Oke, dan sekarang tugas pemerintah adalah mengawasi benar nggak itu dilakukan. Kan di bandara juga ada petugas, dicek benar nggak semua jalan beres. Gitu ya, kalau rusak, nah penyakitnya ini kita lalu mundur lagi kalau begini, waktu terlalu banyak pesawat jatuh, itu kan biasanya kalau prosedur di industri penerbangan sangat presisi. Jadi begitu ada sign di lampu indikator merah nyala, itu si perpatnya langsung dilihat. Kalau perlu langsung diganti. Nah ini kadang-kadang suka direparasi dan sebagainya, tidak boleh seharusnya. Karena itu sangat berbahaya. Nah kita nggak tahu apakah teknisi layan melakukan semua prosedur penerbangan ini, nanti tugasnya kementerian perhubungan mengecek. Karena kalau sudah di atas, bisa saja. Sini oke, di atas namanya juga ini buatan manusia, kan rusak bisa. Tetapi selalu ada hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi hal itu selama penerbangan. Oke, tapi bisakah kemudian ini menjadi gambaran betapa kemudian lampu kuning untuk pelayanan, terutama untuk penumpang yang memang pesawat berbajet murah seperti itu? Iya, sekarang lampu kuning atau tidak itu memang tergantung regulasinya. Sekarang begini, katakan layan air, layan air itu mau diprotes seperti apa, dia tidak akan bergemi. Karena apa? Karena dia mempunyai seluruh jurusan di Republik ini. Oke, manusianya penumpangnya perlu. Nah, sekarang adalah saatnya pemerintah memperketat pengawasannya. Pengawasannya, aturannya sudah ada, jangan dibikin aturan-aturan baru. Aturannya sudah ada, terapkan saja itu. Dengan tegas. Jadi pengawas mengecek semuanya, benar pesawat, oke, ini sudah waktunya masuk untuk si cek, di cek, dan seterusnya, atau belum. Kalau iya, masukkan harus, tidak boleh molo. Sudah jam terbang siang, pilotnya sudah lewat dari sekian jam terbang belum, dan seterusnya. Dan ini yang menurut saya, pengawasan dari pemerintahnya yang kurang. Karena masalah mengenai mas kapal LCC ini, kemudian terus berulang terjadi seperti apa? Ya, LCC sebetulnya bukan lalu LCC, lalu itu murah, lalu mengambilkan keselamatan. Tidak, LCC kan suka hanya permainan di kos saja. Oke, mungkin yang dijual murahnya berapa seat, yang lainnya normal, lalu dikurangi di sisi tidak pakai gerba rata, dikurangi tidak tadi sewa, seportable-nya, dan seterusnya, itu bisa murah. Ya kan, tapi sekali lagi, pengawasan dari pemerintah yang harus keras. Karena kalau tidak, yang namanya swasta, namanya operator, itu ya, dia nurut. Kalau tidak diawasi meleng sedikit, ya dia belok di mana dia bisa untung, itu saja. Artinya untuk insiden kemarin ini ada tiga yang berperan, kemudian dari mas kapal? Iya, itu pemerintah, mas kapal, dan penumpang sendiri. Karena kita harus mengedukasi. Begitu pesawat sudah blok off, mundur itu sudah masuk kategori penerbangan, itu tidak boleh melakukan hal-hal, apapun dia harus duduk diam. Pilot yang harus keluar. Nah, ini kesalahan menurut saya, pilot kenapa tidak keluar sebelum blok off? Itu saja. Nah, karena begitu dia berdiri, dia buka, itu sudah salah. Di undang-undang itu jelas ada semua. Pak Joko, selamat datang di Berita 1. Untuk dari Kemeh Nup sendiri, apa kemudian sudah meminta keterangan dari pihak Lion Air mengenai insiden penumpang merasa tersekap di dalam kabin pesawat akibat penyujuk udara kemudian yang tidak berfungsi seperti itu? Jadi kemarin siang, kami sudah memanggil, sudah mengundang manajemen, khususnya teknis dan operasi dari Lion Air kepada kami, dan mereka memberikan penjelasan. Jadi, penjelasannya memang benar adalah APU yang tidak berfungsi. Nah, sesuai dengan ketentuan, APU yang tidak berfungsi itu tidak menyebabkan pesawat lalu tidak layak. Artinya, bahwa walaupun APU rusak, pesawat masih tetap dapat diterbangkan dengan catatan tidak lebih kerusakannya itu dalam waktu 10 hari. Tapi bagaimana kemudian dengan kondisi penyujuk udaranya di dalam pesawat lain air sendiri? Ya, jadi menyangkut penyujuk udara. Jadi, umumnya teman-teman penyujuk udara ini dengan APU, dia mengoperasikan sirkulasi udara dengan penyujuk yang cukup minimal karena biasanya setengah sampai dengan satu jam dipandang cukup sehingga tidak diperlukan mobil AC. Nah, kejadiannya adalah seperti itu. Nah, memang waktu itu dari informasi yang kami dapat di luar ke suhu 33 derajat. Di dalam, sekian kita tidak tahu karena saya juga tidak berada di situ. Penumpang dibordingkan, kemudian 15 menit. Kemudian para penumpang ini mulai merasa kegeran dan 30 menit kemudian mulai terjadi rusuh tadi sehingga membuka pintu. Ada jeda waktu kemudian 30 menit ketika kemudian penumpang panik. Ini artinya kan kemudian orang bertanya-tanya, bagaimana kemudian komunikasi antara kru kabin ataupun mungkin kapten pesawat dengan penumpang ketika kemudian akhirnya penumpang justru panik seperti itu, tidak ada penjelasan dari kru kabinnya. Ya. Memang ini yang patut kita sayangkan. Teman-teman dari kru, kenapa komunikasinya buntu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Joko mengenai insiden penyujuk udara untuk maskapai LNR sendiri, ini bukan yang pertama kali terjadi. Pada tanggal 27 November 2011 juga pernah terjadi mengenai tidak berfungsinya penyujuk udara. Ini artinya kan insiden kemudian berulang. Apakah ini juga karena tidak ada sanksi, sehingga kemudian tidak ada efek jera atau bagaimana menurut Anda? Ya. Jadi mari kita lihat dulu, tidak berfungsinya adalah ketika di darat atau setelah terbang. Karena kalau terbang, dia pasti akan kembali. Tidak akan berani melanjutkan penerbangan. Tapi kalau di darat, itu biasa karena dia akan berfungsi ketika mesin sudah dihidupkan. Hanya mungkin karena pesawat ini biasanya sudah sebelumnya sudah dipakai, sehingga suasana di dalam kabin lebih dingin daripada kemarin ini. Karena kemarin itu pesawat sempat menginap, kemudian dari pagi sampai jam 11 ada di ebern terjemur, mungkin di dalamnya menjadi panas. Mengenai suhu kabin sendiri Pak Joko, bukankah dalam prosedural ketika kemudian memperbaiki APU sendiri, pesawat seharusnya kemudian menyewa aset generator untuk menjaga suhu kabin ini agar tetap normal, jadi kemudian ketika pesawat sudah diperbaiki dan penumpang boleh masuk, suhu kabinnya memang tidak bermasalah seperti itu. Bukankah proseduralnya seperti itu? Apakah artinya Mas Kapai LNR kemudian menyalahi prosedur dalam hal memperbaiki APU tidak menggunakan aset generator atau bagaimana? Jadi begini, kalau memperbaiki APU, itu di sana memang ada kewajiban. Karena APU boleh mati tidak lebih dari 10 hari. Dan yang terjadi kemarin baru mati 2 hari, karena kejadiannya tanggal 28 itu. Kemudian, mengenai suhu, perusahaan penerbangan punya hak masing-masing untuk melihat kondisi suhu ini cukup nyaman atau tidak. Kalau dipandang cukup nyaman, maka mereka tidak perlu menyewakan, menyewa mobil AC. Tapi kalau ada airline yang menganggap begitu, itu sebagai sebuah mutlak, karena dia berbicara pelayanan yang tinggi, begitu pesawat parkir, langsung dia akan masukkan unit AC-nya. Sehingga dingin. Nah, kebijakan ini adalah tergantung daripada masing-masing airline. Tetapi kembali lagi, apapun kebijakannya, yang penting adalah kenyamanan pengguna jasa harus menjadi pertimbangan. Dan bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk menjamin bahwa pelayanan penumpang ini kemudian dinomersatukan ataupun diprioritaskan dibanding pada misalnya penghematan seperti itu? Jadi itulah sebabnya, berdasarkan pengalaman ini, ini adalah pengalaman sangat berharga bagi semua pihak. Dan juga bagi penumpang, kita mohon untuk tidak terjadi lagi. Buka pintu secara paksa. Tapi kepada teman-teman perusahaan penerbangan juga, tolong itu diperhatikan. Itulah sebabnya kami mengingatkan kembali kepada teman-teman perusahaan penerbangan, tolong suhu kabin menjadi pertimbangan sebelum membordingkan penumpangnya. Tuguran apa kemudian diberikan oleh Femen Hub terhadap maskapai LRRI ini atas insiden yang terjadi? Jadi teguran kami adalah bahwa terserah di sana terjadi, entah sengaja atau tidak ya, pengabehan terhadap tingkat kenyamanan penumpang waktu boarding, maka untuk itu harap dilakukan perbaikan SOP di lapangan, sehingga kenyamanan tetap terjamin. Oke, kita lihat dari segi penumpang sendiri, kemudian karena kondisi panik, kemudian mereka memutuskan, ataupun salah satu penumpang memutuskan untuk membuka paksa pintu darurat seperti itu. Sebetulnya dalam kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan dari penumpang? Ya, jadi, yang penting sebenarnya adalah pada kondisi seperti itu adalah komunikasi. Komunikasi harus sesering mungkin kita lakukan dengan cabin crew yang ada, kalau memang itu sudah panas. Karena, dari investigasi awal kita, pilot sedang menyalakan mesin satu, dan mesin sudah nyala, dan itu sedang dalam proses pendinginan, tapi karena mungkin suasananya panik, saya tidak tahu persisnya di dalam, karena saya tidak ada, jadi, suasana panik itulah yang membuat kemudian penumpang nekat membuka jendela darurat dan pintu pesawat. Itu adalah sangat dilarang. Itu melanggar undang-undang penerbangan, dan yang lebih jelek lagi adalah seolah-olah penumpang di Indonesia ini tidak mengerti tentang aturan keselamatan penerbangan. Nah, mengenai aturan keselamatan penerbangan, saat ini memang kemudian ketika ledakan penumpang di Indonesia salah satu kemudian yang tertinggi di dunia, tapi nampaknya edukasi mengenai standar keselamatan penerbangan, apa yang harus dilakukan di dalam pesawat, dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam pesawat, ini kemudian masih minim terhadap penumpang, sehingga kemudian insiden seperti ini terjadi, seperti itu Pak Joko. Jadi sebenarnya kalau mengenai pembukaan pintu dan sebagainya, selalu sudah dikomunikasikan. Setiap kita melakukan penerbangan jalanan dengan menggunakan pesawat udara, selalu diberitahu.